Telah berpulang sosok pahlawan Letda Kadek Suhardiana Kecelakaan rombongan kasat di Papua Jenazah Letda CPM Kadek Suhardiana diserahkan ke keluarga pada Rabu Tanggal 13 April 2022, pukul 12.39 Suasana duka menyelimuti rumah almarhum Letda CPMI Kadek Adi Suhardiana di Peguianan Kaja Tampak ayah dan ibu almarhum menerima kunjungan dari anggota TNI Dikutip dari balipos.com Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Letda CPM Kadek Adi Suhardiana, SH, di Banjar Umadesa, Peguianan Kaja Sejumlah anggota keluarga menunggu kedatangan jenazah almarhum yang diserahkan kepada keluarganya siang ini Sejumlah anggota TNI juga terlihat sedang melakukan gladi untuk persiapan upacara penyerahan jenazah almarhum Upacara tersebut dilakukan di depan rumah almarhum, Jalan Dam Peraupan, Peguianan Kaja Menurut Paman Almarhum, Nyoman Segara Jaya, kabar meninggalnya Adi secara detil belum diketahuinya Pihaknya juga mengaku sudah menghubungi beberapa teman almarhum di Papua Namun tidak banyak yang mengetahui Lah hanya mendapatkan informasi karena kecelakaan Menurut Paman Almarhum, Nyoman Segara Jaya Keponakannya dikenal sebagai anak yang baik Secara akademis, almarhum juga sangat pintar Bahkan, selama ini selalu mendapat rangking Karena itu, ia dapat diterima sebagai anggota TNI Kadek ini anak pendiam, tidak banyak bicara Tetapi rajin belajar, kenangnya Terkait dengan tugas di Papua Almarhum setelah pendidikan langsung mendapat tugas di sana Sekitar dua bulan lalu, almarhum bertugas di Papua Pihak keluarga, dikatakan Sang Paman Sangat bersedih mendapat kabar duka dari Papua Yang menyatakan almarhum mengalami kecelakaan Saya sangat sayangkan Kadek mengalami kecelakaan seperti itu Kata Paman Almarhum sedih Prosesi upacara serah terima jenazah almarhum Letda CPMI Kadek Adi Suhardiana Terkait dengan persiapan upacara untuk almarhum Pihak keluarga berencana untuk menggelar Ngaben pada Kamis Tanggal 21 April 2022 Kami dari keluarga di sini sudah Sempat bermusyawarah terkait pelaksanaan upacara Pahlebon Almarhum Kami akan melakukan upacara pada 21 April mendatang Ujarnya, sebelumnya Salah satu kendaraan pengamanan Kunjungan kerja kasat Jenderal TNI Dudung Mengalami kecelakaan lalu lintas saat menuju Sota Kabupaten Merauke, Papua, Selasa 12 April, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur Akibat kecelakaan itu Letda CPMI Kadek Suhardiana meninggal dunia Selain itu, dua orang lainnya mengalami luka-luka Yakni Prada Napitupulu, Sopir, dan Roy Darsono Kontributor Metro TV di Merauke Dalam keadaan kritis Diinformasikan pula bahwa jenazah Letda CPMI Kadek Selasa sore Diterbangkan ke Denpasar melalui Makassar Untuk dimakamkan di kampung halamannya Demikian informasi ini saya sampaikan Selamat jalan pahlawan Dan semoga almarhum Letda I Kadek Suhardiana Diterima di sisi Ida Sang Hyang Widiwasa Amor inga cintia Dan untuk keluarga korban Semoga diberikan ketabahan akan kepergian Almarhum I Kadek Suhardiana Saya Raga Bali Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!